Intro Oke Assalamualaikum seluruh semuanya Jumpa lagi dengan Jelajandi So Kali ini saya mau mereview unit NLR LF3 ya terbaru 2020 Yang kemarin sempat saya upload Yang rilis apa LF pintu slidding Nah sekarang disini ya Kita lihat secara langsung detilnya Seperti apa pintu sliddingnya Nah ini Pintu sliddingnya cuma satu Biasanya kan pintu biasa ya Kita coba Ringan Sangat ringan Cuma menurut saya ini harusnya handle Handle pintunya ini yang tarikan Nah ya maksudnya ini khasnya NLR memang seperti ini ya Ditarik Kalau ini tarik Tapi harus Tidak ada di sana Ringan Sangat ringan sekali Nah terus Karena Cuma pintu satu Untuk penumpang Yang mau duduk di belakang Harus Ini Apa membuka kursi Satu yang ini Kita lihat dari dekat ya Nah biasanya Penumpang harus Ini dulu Terus Ini ada pengaitnya Ditarik Ada tuasnya Ada tuasnya Tarik Nah untuk tempat duduknya Ada 18 Plus seat Ya untuk Total Semua tempat duduknya Ada 18 seat ya Ada 18 seat Dengan Kursi apa ini Adila ya Adila Ada Ada Adiputernya juga Dengan Apa Untuk Jalannya lewat tengah Jadi samping kiri Ada satu Yang sini Dua Beda Kalau yang biasa Pakai pintu-pintu Biasakan Disini tiga Terus Ini tiga juga Tapi tidak Ada jalan Tengah Kalau untuk Plafonnya Masih sama Dengan Model yang sebelumnya Ya Disini Datingnya Seperti ini Ciri khasnya Adiputro Untuk NLR Seperti ini Nah untuk Yang belakang Ada Kaca loketnya Juga Disini Dikasih kaca loket Ada dua Ini Tarik Buka Ada kaca loketnya Dua Di sebelah Kiri Sama yang Di sebelah Kanan Juga ada Untuk Kaca loket Tempat duduknya Juga cukup Elegan Warnanya Hitam Warna hitam Ada Ada tulisan Ngediputro Dan ini Dibikin Corak Masih Dibukus Plastik Karena Belum ada Sabtu Satu minggu Ini juga Belum dipakai Untuk Ngetrip Nah kalau Ini Untuk Plafon Untuk Plafon Sampai Ke Lantai Bawah Ini Saya rasa Cukup Pedek Kurang tinggi Saya rasa Karena Saya sendiri Berdiri Berdiri Disini Kepala Harus Nunduk Kalau Nggak Nunduk Ini Mentok Kepala Saya Mentok Jadi Pergeran Saya Nggak Ada Ini Tingginya Nggak Ada 165 Nggak Ada 165 Karena Saya Harus Nunduk Untuk Masuk Masuk Sini Emang Juga Agak Sempit Menurut Saya Tidak Sempit Tapi Kalau Kenyamanan Saya rasa Hampir Sama Dengan Elf Hanya Saja Ini Tampilannya Lebih Beda Lebih Beda Untuk Membuka Ini Apa Video Televisinya Disini Cukup Mudah Tinggal Nekan Ini Sudah Langsung Terbuka Untuk Nutup Tinggal Narik Sudah Mengunci Ini Sekarang Sangat Kuat Jadi Tidak Mudah Gerak Misalnya Untuk Jalan Dia Tetap Nggak Ada Bunyi Suara Suara Yang Berisik Menurut Saya Di Masing-masing Tempat Duduk Terdapat Untuk Fasilitas Apa Nge-charge Charger Pake USB Ini Seperti Disini Jadi Untuk Penumpang Mudah Mencari Sumber Listrik Disini Juga Ada Jadi Disitu Juga Ada Saya Rasa Cukup Nyaman Sekali Tempat Duduk Kalau Untuk Penumpang Dari Dalam Untuk Nutup Ini Dulu Baru Tarik Nutup Kalau Buka Langsung Ditarik Enggak Ngunci Soalnya Ini Ini Baru Tarik Agak Sulit Juga Untuk Nutup Untuk Nutup Pintunya Agak Sulit Juga Karena Ini Harus Ditekan Gini Ditekan Gini Baru Ditarik Mungkin Kalau Orang Yang Belum Paham Langsung Tarik Gini Dia Enggak Mau Ditarik Enggak Mau Karena Itu Bawah Ngancing Coba Ditarik Buka Oh Iya Ini Ngancing 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 Kalau Tuasnya Diangkat Bisa Lepas Oke Jadi Untuk Menutup Pintunya Yang Dari Dalam Memang Agak Rumit Juga Menurut Saya Enggak Mudah Oke Seperti Itu Nah Untuk Kebetulan Untuk Unit Ini Ngambilnya Full Spek Ya Dia Full Spek Sudah Lengkap AC Sudah Dari Adiputro Audio Juga Dari Adiputro Disini Juga Dilengkapi Dengan Ini Apa Untuk Mix Jadi Dikasih Ada Wireless Juga Wireless Juga Untuk Mix Biar Apa Kalau Untuk Karaoke Ada Mix Ya Mix 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 Masih Di Kardus Belum Belum Pasang Lengkap Anak Kuncinya Pak Oke Pak Coba Dihidupkan Pak Ngecek AC Seperti Apa Pak Oke Kamu Ayo 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 Bikin Ayo Ayo unit baru ya wah nantep lah AC nya terasa langsung terasa dingin nyaman juga di sini tempat duduknya saya duduk nyaman sekali enak duduk ya ya karena masih baru hehehe karena masih baru coknya lebih enak juga ya Mas ya nah ini kebetulan rencana trip perdana nanti eh pertengahan September ya ada ada trip perdana di pertengahan bulan September nanti Nah untuk fullspec AD Putra tadi selain apa kelengkapan bagian interior ya fasilitas di dalam interior dalam untuk bagian luar pampernya sudah diganti juga dari Adi Putra pampernya diganti yang model bukan bawaan aslinya ya ada fog lemnya juga cukup Hai tampilannya juga kelihatan lebih cakep lah untuk audionya saya dengar cukup mantap juga untuk tampilan belakang seperti ini masih sama fullspec jadi untuk knalpot dikasih dikasih pakai yang model trapezium untuk knalpotnya sementara untuk livery nya hanya seperti ini ya ya terkesan sederhana sederhana tapi cukup menarik dilihat meskipun sederhana delivery nya nah disini juga ada bagasinya kecil ini bisa dibuka disini biasanya dikasih ada di kunci ya ini ini kuncinya khusus semacam ini kuncinya yang bawaannya ini dibuka ada bagasinya kecil disini cukup untuk naruh apa ya tapi kalau barang bawaan penumpang biasanya di belakang di belakang di belakang sinilah di belakang sini ya ini ada bagasi kecil khusus juga disini nah disini ini untuk apa ngontrol-ngontrol air radiator disini kalau kurang tinggal ngisi lewat sini jadi enggak usah membuka apa tempat duduk ya biasanya kan untuk kontrol air radiator lewat sini ini aja cukup ini tampungannya soalnya disini cukup mudah ini untuk bahan bakar solar ini juga bisa dibuka karena disini disini ada untuk apa eh tangki tangki bahan bakar dan ada filter filter filternya untuk apa saklar lampu-lampu masih sama seperti yang model lama di sini ini lampu plafon ya Oh ya nah ini lampu plafonnya ini lampu plafon juga ya saat ini saya langsung sama Mas Hendry ya pemiliknya langsung kita tanya-tanya dikit kita mengenai apa unit elf ini kenapa dia memilih apa eh nlf plx dengan pintu slidding kita tanya-tanya langsung ya mengambil unit elf ini dengan pintu slidding jadi sebenarnya kalau awal-awal ya karena awalnya dulu saya mengambilnya ambil kenter Mas ya mesu visi cuma pas saya konfirmasi ke Adi Putro itu untuk kenter seatnya lebih sedikit ya daripada elf karena dimensinya juga lebih pendek kemudian lebarnya juga lebih lebih dari elf jadi untuk kapasitas maksimalnya hanya sekitar 17 seat kemudian untuk elf ini kalau yang pintunya biasa itu kan bisa sampai 20 seat tapi saya memang memang membutuhkan untuk unit yang lebih eksklusif sedikit sehingga saya membutuhkan untuk saya buat pintu slidding dengan kapasitas maksimal hanya 19 seat dan itu pun yang tengah bisa dicopot seumpamanya nanti membutuhkan lebih eksklusif lagi ya kita copot seatnya juga bisa jadi seatnya apa namanya konfigurasinya menjadi dua satu dua satu maksudnya dua di kanan satu di kiri tapi kan terus ketengahnya jadi lebih lebih mahal oh iya kalau ketemunya memang lebih mahal karena memang dia di Putro sendiri itu untuk upgrade ke pintu slidding itu ada biayalah sekitar tambahan sekitar 10 juta ya ya dari dari harga normalnya tapi ya memang saya pinginnya karena sebelumnya juga saya udah punya unit high east saya saya pingin sama lah dalamnya gitu loh dengan high east saya jadi akhirnya saya membutuhkan untuk yang itu slidding biar lebih kelihatan mewah mewah dan luah Oke jadi untuk pembuatan unit elf ini saatnya cukup mahal ya beda dengan yang tahun 2018 generasi yang pertama 2019 itu harganya sudah beda ya untuk saksesnya sakses apa Isuzu elf nlr blx ini sekarang off the road itu sudah sekitar 250 juta itu baru saksesnya saja itu belum belum on the road tapi off the road itu 200 250 juta nah soalnya untuk masing-masing daerah itu juga beda-beda nah sementara untuk apa karusari karusari adibutro untuk full spek dengan pintu slidding saat ini sudah mencapai 250-an juta juga berarti total untuk unit ini sudah 500 juta lebih harganya dengan harga yang kalau dulu sekitar 485 sekarang sudah 500 juta baru jadi unit seperti ini Hai jadi untuk usaha transportasi seperti ini memang sekarang modalnya cukup lumayan hai hai saya lihat また memiliki saya lihat saya lihat saya lihat Terima kasih.